Persipura Jayapura Persipura Jayapura memang tengah mendapatkan ujian dalam masalah sponsor untuk mengarungi Liga 2. Sampai saat ini belum ada kepastian yang diberikan manajemen untuk sponsor baru yang akan mendanai klub kebanggaan masyarakat Papua ini. Padahal musim lalu Persipura tampil cukup optimal di grup timur Liga 2, namun sayang sekali Liga dihentikan karena imbas yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Persipura yang saat itu tengah berada di puncak klasmen grup timur, punya tekad untuk lolos 16 besar dan promosi kembali ke Liga 1. Namun sangat disayangkan akhirnya Liga dihentikan secara resmi, dan tidak ada klub promosi ataupun degradasi kala itu. Hingga imbasnya sekarang, Persipura harus kehilangan sponsor musim lalu seperti PT Freeport dan Ban Papua. Kedua sponsor tersebut masih ogah untuk kembali mendanai Persipura, karena belum ada laporan keuangan dari Ian Mandenas seperti yang dibeberkan ketum Persipura. Sang manajer Persipura Ian Mandenas pun tidak diperpanjang kontrak hingga resmi berlabuh ke PSBS Biak. Namun belum lama ini, sang pemain yang masih setia bersama Persipura Ian Louis Cabez nampak memperlihatkan aktivitas Persipura terbaru. Dalam sebuah unggahan lapangan, dia memposting di sebuah instastory kalau sedang menerima arahan dari seseorang alias berlatih. Keterbatasan dan keadaan yang terjadi adalah rencana Tuhan, tetap jaga semangat bersyukur selalu, tulis Ian Louis Cabez. Dalam foto tersebut juga tampak beberapa pemain Persipura lainnya seperti Ian Peter Nasadid, Ronnie Broperai, dan pemain senior Justinus Pai. Sampai saat ini loyalitas yang diperlihatkan oleh Ian Louis Cabez sebagai one man one klub memang sangat hebat. Dalam badai apapun nampak dia tidak pernah goyah dan selalu setia membela mutiara hitam. Sementara beberapa pemain yang memang hijrah juga tidak bisa disalahkan, karena masih ada tanggungan anak dan tuntutan pekerjaan. Tapi untuk Ian Louis Cabez, ini sangat patut diapresiasi. Gimana pendapat kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!